Berkipra di dunia pendidikan memang sudah menjadi cita-cita diaspora Indonesia ini sejak kecil. Sinta Herwantoro Hernandez mulai mengajar sosiologi 15 tahun lalu di Montgomery College, Maryland. Dan sejak awal 2022, ia menjadi dekan kampus virtual pertama yang bertanggung jawab atas semua kegiatan akademis yang dilakukan secara daring. Sebagai institusi pendidikan pasca sekolah menengah yang terjangkau, Community College, tempat Sinta bekerja, memberikan akses pendidikan lebih luas bagi berbagai kelompok komunitas. Pilihan Sinta ini amat diapresiasi oleh gadis Arifia, diaspora Indonesia yang juga mengajar di Montgomery College. Dia bisa sangat sukses di luar kalau dia mau, tetapi dia memilih untuk menjadi bermakna untuk justru di 60% rakyat Amerika Serikat yang memang imigran dan memang middle class dan memang ingin maju dan mempunyai cita-cita besar. Dedikasi dan peranan Sinta dalam dunia pendidikan khususnya pengajaran daring membuatnya terpilih menjadi satu dari 50 pemimpin perempuan negara bagian Maryland oleh organisasi Women We Admire. Kita mencoba mengambil kembali 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 ke tempat di masyarakat yang berbeda dan lebih inovatif daripada sebelumnya. Karena kembali 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 ke sekolah dan universitas itu sangat kompetitif. Jadi kita selalu memikirkan cara untuk membuat hal-hal yang berbeda, membuat hal-hal yang lebih baik, dan mempunyai lebih berpindah di kehidupan kami. Sebagai anak keluarga imigran yang pindah ke Amerika sejak usia satu tahun mengikuti ayahnya yang melanjutkan kuliah, keberhasilan ini memberi kebanggaan bagi sesama akademisi, termasuk Michael Mills, atasan Sinta di Montgomery College. Melalui program Pedagogi Fellowship yang dirintis Sinta bersama Michael sejak lima tahun lalu, Montgomery College merintis kerjasama dengan sejumlah institusi pendidikan di dalam dan luar AS, termasuk dengan Universitas Bina Nusantara di Indonesia. Sinta yang memperoleh gelar PhD di bidang sosiologi dari University of Maryland, mengakui keberhasilannya didukung oleh suami dan kedua anaknya, serta kedua orang tua, khususnya almarhum ayahnya yang selalu memberi nasihat. Karena selalu ada kesempatan untuk terus berkembang menjadi lebih baik dan tentunya semakin bermakna. Dari Rockville, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.